Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali pada channel Sivil Ancora Vivo Pada kesempatan kali ini saya akan coba sharing ya Mengenai desain ketebalan plat stiffener Ini adalah lanjutan dari materi pertemuan kemarin ya Kalau kemarin itu kita hanya membahas apa itu plat stiffener Dan apa tujuan plat stiffener itu dipasang pada konstruksi dan struktur baja Nah pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba sharing mengenai desain ketebalan plat stiffener Oke Kita langsung saja menuju study case teman-teman ya Disini diketahui kolom menggunakan IWF 300 IWF 150 6,5 dikali dengan 9 Nah ini adalah profil yang kemarin ya Profil ini dia IWF 300 ini ya sama ya Nah ini dia kolomnya IWF 300 150 6,59 Ini adalah turunan Ini adalah lanjutan dari yang kemarin Itu adalah sama IWF 300 ini Mutu baca itu adalah BC37 FY nya senilai 240 MPa Dan FU nya senilai 370 MPa Akan dipasang stiffener sejarak 1,5 meter ya Dipasang stiffener sejarak 1,5 meter Oke Baik Disini yang pertama-tama adalah dimensi lebar dari stiffener Ini dia Itu dari titik ini ke titik ini ya Jadi dari titik sini ke sini itu adalah lebar stiffener Bukan atas bawah ya Tapi samping ya Samping ini ya Kalau atas bawah itu tinggi Kalau menyamping begini itu namanya lebar ya Maka yang pertama Satu adalah dimensi lebar stiffener Itu bisa kita mencari lebar stiffener Menggunakan formula sebagai berikut ini Yaitu BF per 3 minus tightness web per 2 Itu harus lebih kecil daripada lebar stiffener itu sendiri Dan lebar stiffener itu sendiri harus lebih kecil daripada BF per 2 minus tightness web per 2 Oke Kita masukkan saja formula ini Untuk BF IWF 300 itu pastinya 150 ya Ini misalkan IWF 300 ya Maka HT nya itu adalah 300 Dan BF nya 150 Nah Maka disini kita beri BF sama dengan 150 Karena dia disini 100 Karena dia disini 150 150 per 3 minus tightness web ini Tightness web nya itu yang kecil ya Kalau tightness fling itu yang besar pasti ya Tightness web itu nilai yang terkecil Maka 6,5 per 2 Didapatkan hasil 46,80 Lalu disini untuk formula yang kedua ini BF itu 150 ya Karena itu IWF 300 Per 2 minus tightness web Tightness web nya 6,5 per 2 Maka didapatkan hasil 71,75 Nah Maksudnya nilai 71,75 mm ini apa Maksud dari nilai 71,75 itu adalah Panjang dari titik sini Ke titik sini Itu sebesar 71,75 Ya Dari titik sini Ke titik sini Itu panjangnya 71,75 Maka kita tidak mungkin memasang Stevener yang Lebarnya melebihi Melebihi ini Melebihi jarak ini ya Jarak Sayap dari IWF ini ya Tidak mungkin kita Mendesain Stevener yang Lebarnya sampai ke sini Nah sampai ke sini Sampai ke sini Sampai di luar Batas inilah Makanya Didesainkan itu harus lebih kecil Daripada Jarak ini Nah itu Lebar Stevener sebagai Berikut ya Dia tidak boleh lebih besar Daripada jarak Ini Maka diambil lebar Stevener 65 mm Nah Dimana nilai 65 mm ini Ini Nah Dimana nilai 65 mm ini Sudah lebih besar daripada 46,80 mm Dan lebih kecil Daripada 71,75 mm Maka memenuhi syarat atau oke Ini adalah sketch Gambarannya Ini adalah Stevenernya Kalau dia Sepanjang Lebarnya Sepanjang 65 mm Nah itu Ya Kira-kira seperti ini Dia tidak melebihi ya Oke Untuk lebar Sudah kita kontrol Maka yang kedua Kita Mendimensi Tebal Plot Stevener Oke Itu sangat mudah sekali Bagaimana caranya Tebal Plot Stevener Itu harus lebih besar Daripada Tightness Flank Atau tebal sayap Dibagi dua Maka disini Tightness Flank Tightness Stevener Itu harus lebih besar Daripada Sembilan Perdua Karena apa Karena Tightness Flank Kita adalah Sembilan Ini dia Ini adalah Tightness Flank Kita Maka Sembilan Perdua Didapatkan hasil 4,5 mm Maka didapatkan Tightness Flank Harus lebih besar Daripada Nilai 4,5 mm Diambillah Tebal Stevener Yaitu adalah 6 mm Maka kita Kontrol lagi Tightness Stevener Itu 6 mm Itu sudah Lebih besar Daripada 4,5 mm Maka Dia sudah Oke Atau Memenuhi syarat Tahap Selanjutnya Yaitu adalah Kita Kontrol Kita Kontrol Di sini Itu Kontrolnya Seperti ini Formulanya DS Per TS Atau Lebar Stevener Per Tightness Stevener Itu Nilainya Harus Lebih kecil Daripada 0,56 Dikali Akar Modulus Elastisitas Per FV Baja Oke Disini BS Atau Lebar Stevener Adalah 65 mm Itu dari mana Itu dari cara yang pertama tadi Ini dia Lebar Stevener Itu adalah 65 mm Maka kita masukkan saja ke sini 65 mm Karena dia BS Lalu untuk TS TS itu ya ini 6 mm Maka Ini dia 6 mm Nah 65 mm Dibagi 6 mm Itu didapatkan hasil 10,84 Nah Lalu kita menghitung Nilai perbandingan yang kedua Yaitu 0,56 Dikali Akar Modulus Elastisitas Dibagi FV Oke 0,56 Tetap 0,56 Tetap Turun ya Dikali dengan Akarnya Akar Modulus Elastisitas Baja Itu sekitar 200.000 MPa Per 240 MPa Ini apa Itu adalah Ini Nah FV BC37 240 MPa Oke Dari kalkulasi ini Didapatkan hasil Sebesar 16,17 Nah Kita bandingkan BS per TS Sama 0,56 Ini ya Kita bandingkan Untuk BS per TS Itu hasilnya 10,84 Sedangkan yang Nilai perbandingannya 0,56 Ini Itu hasilnya 16,17 Maka 10,84 Itu masih lebih kecil Daripada Nilai 16,17 Dan hasilnya Adalah Oke Atau Memenuhi syarat Bahwa Digunakanlah Stephener Dengan lebar 65 mm Dan tebalnya Adalah 6 mm Dan Stephener itu Nantinya Akan dipasang Sejarah 1,5 Meter Oke Jadi Jadi Untuk Menghitung Stephener Sangat mudah Sekali ya Teman-teman Kita hanya Memperlukan Atau Membutuhkan Dua langkah Saja Yang pertama Mendimensi lebar Yang kedua Mendimensi tebal Ya Baik Itu saja Yang bisa saya Sampaikan Pada kesempatan Kali ini Saya harap Teman-teman Bisa memahaminya Dengan mudah Silahkan Belajar Dan untuk pertemuan Kali ini Saya tutup Terlebih dahulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati